Intro Halo, selamat datang di Youtube channel Ardisas Hari ini kita akan kembali dalam episode Newsletter Game Developer.id Dimana kita akan membaca Ada berita apa aja sih yang terjadi Di industri game kita selama seminggu kebelakang Ada artikel, ada re-release game Dan pastinya ada loongan pekerjaan Jadi gak perlu berlama-lama lagi Yuk kita cek berita Newsletter ke-21 Oke, yang pertama ini sebenarnya gak ada Di newsleternya Game Developer.id Tapi karena sekarang tanggal 14 dan tanggal 18 nanti Akan ada live main Among Us Di channelnya Agate Jadi aku sekalian mau ngiklanin teman-teman Untuk pantengin jam 1 tanggal 18 Desember Bakal ada sesi talk show Sambil main game Among Us Dari para pelaku industri game di Indonesia Ada dari Arsenesia aku sendiri Ada Buriris dari Game Changer Ada Chris dari Toge Ada Eka dari Mojiken Ada Christian Utomo dari Free Emergency Sama-sama Chris ya Ada Boy dan Ucup Joseph dari Joyseed Kemudian di area Agate-nya ada Arief Dan ada Cipto yang juga mewakili AGI Sama dari Agate ada CMO-nya Igor Nah ini seru nih karena kita sambil main Among Us Tapi sambil ngobrol-ngobrol juga update-update kabar terbaru di teman-teman game dev Jadi jangan lupa untuk stay tune ya Oke next Selanjutnya ada release Ini ada early access game judulnya Senso no Ken Thousand Slayer Age Ini tersedia untuk Google Play dan coming soon di App Store Yuk kita lihat aja videonya Wah ini ada skill tree-nya ya RPG gitu ya Nah Jepang-Jepang Belum kelihatan cara mainnya gimana nih Oh ada panah-panah Oh oke Samurai ya Wih Asik nih style artnya ya Unik kayak pakai tinta-tinta Jepang gitu Nice, nice Kita baca yuk disini Oke unik Ingwos Eh kan stylenya menarik nih Pakai Ingwos Painting Ini Attack Paradox Minigames dan lain sebagainya Jadi teman-teman silahkan loh Ini udah tersedia Untuk di download Harganya Rp10.000 Oke Nice, mantap Good luck buat Studio ke-13 Ini 13th studio Next ada Kita lihat yuk Another release Dari Most Deep Games Ini di HIO Game-nya judulnya Tower of Guardian Ini kayaknya ada videonya juga Kita tonton yuk Ini 2D fantasy platformer RPG Explore the Dungeons Oh platformer ya Ini ada APK-nya Oh berarti ini Ini ya Buat Android ya Kenapa Tidak ditaruh di Google Play aja Hmm Interesting Oke ini sama ya Berarti masih early access Jadi teman-teman silahkan Ke HIO nya Untuk download dan mainin Tower of Guardian Oke next Kita masuk ke Lawangan pekerjaan Ada lawangan kerja Pertama dari Lentera Nusantara Yang lagi mencari Unity Junior Programmer Ini sepertinya mereka Post Job posting mulu ya Kayaknya hampir Tiap minggu Tetap 2 minggu sekali Buka lawangan baru Berarti sepertinya Sedang ada Project besar nih Yang menanti kalian Teman-teman sekalian Jadi silahkan Apply ke Lentera Nusantara Buat yang mau jadi Unity Programmer Kemudian ada Lawangan pekerjaan lagi Ini dari Anoa Interactive Mencari Konsep artis Tuh Mendiskuskan Ini desain karakter Desain Konsep karakter Objek environment Konsep 3D Oh nice nih Ini ada Apa kerjanya Full remote Akan dilatih Di training Dan lain sebagainya Teman-teman yang tertarik Nanti bisa langsung aja ya Apply disini Kemudian Masih Lawangan pekerjaan Ini dari Algorok Studio yang membuat Startup panic Ini kayaknya udah beberapa kali Aku bahas juga di newsletter ini Dan Aku gak sabar pengen Mainin gamenya Dan ngebedah gamenya Sama kreatornya Ini silahkan teman-teman Yang mau jadi artis Bisa apply Kemari Ini Posisi studionya Di Malang Cuma aku gak tau Apakah ini remote Atau enggak Oke Itu tadi beberapa Lawangan pekerjaan Next Ada Bedah game Ya jadi Kemarin aku Ngebedah Game What comes after Sama Fahmi Yang ini merupakan game Yang isinya Surat cinta Dari Fahmi Buat teman-teman yang mungkin Merasa dirinya gak berharga Yang merasa Apa mungkin ya Tidak percaya diri Nah ini menurut aku Game yang bagus banget Dan Di video ini Aku ngebedah Game nya Jadi Silahkan teman-teman Nanti bisa langsung Ke videonya Di channel youtube Aku juga ya Oke Next Ini menarik teman-teman Jadi Axel Byte Mengeluarkan program Solarship Buat Yang Mahasiswa Yang sedang Mengerjakan proyek Menggunakan Unreal Nah ini Menarik banget nih Jadi Ini ya Aplikan must be Android undergraduate Jadi buat S1 Yang lagi PTA Tugas akhirnya Pake Unreal The project must be Technically visible Included some coding Jelas lah Gitu kan ya Academic transcript Nih Akan mendapatkan 8 juta per semester Wow Nice juga ini ya Dan punya Kesempatan untuk kerja Di Axel Byte Ini ada nih Periodenya Daftarnya bisa sampai 14 Januari Kemudian Popersial review Interview Dan panel research Bisa langsung klik ke sini Untuk daftar Jadi Don't miss it Silahkan Oke Next nya ada Ini cukup menarik ya Ada update Dari Coffee Talk Dimana dia bikin mode Bikin branch Di Steam Buat temen-temen Yang mau nge-mode Ngasih voiceover Di dalam gamenya Nah ini kenapa menarik Karena di beberapa Channel Youtube Aku lihat ya Ada orang yang Mainin game ini Ngestreaming game ini Dan dia memberikan voiceover Yang itu jadi seru gitu Dan saya jadi beda-beda Dan mungkin tiap bahasa Punya Punya voiceovernya sendiri-sendiri Atau punya aksinya sendiri-sendiri Dan ini Jadi seru banget sih Aku pengen ngeliat Temen-temen nge-mode ini Dan kemudian Nge-post ini di Youtube Dengan voiceover Pasti seru banget Jadi Silahkan nih temen-temen Bisa download juga nih Yang versi mode Untuk Voiceover dan localization Oke itu tadi Berita yang terjadi Selama seminggu ke belakang Temen-temen jangan lupa ya Kalau misalkan punya informasi Update Luang pekerjaan Bisa langsung ke GameDeveloper.id Bisa submit Di sana ada forumnya Bisa langsung submit Mau ada event ke Mau ada artikel Yang temen-temen tulis Mau ada release game Mau peluang pekerjaan Bisa di-share di sana Untuk nanti di Apa namanya Di-share di newsletternya GameDeveloper.id Dan aku mungkin Butuh ide dari temen-temen ya Buat Next bedah game Kira-kira kita Mau nge-bedah game apa Yang menarik Menurut temen-temen Silahkan Tinggalkan saran Bedah game ini Bedah game itu Silahkan taruh di komentar Nanti aku akan Bedah gamenya Bersama dengan Kreatornya langsung Jadi Ditunggu Komentar-komentarnya Oke Sampai sini aja Untuk video kali ini Kita bertemu lagi Di video newsletter berikutnya Minggu depan Bye-bye Sub indo by broth3rmax